Bagaimana akhwat menentukan waktu berapa lama antara azan dan ikhoma sebagai penentu masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qabdiyah. Ini ulama bahas tentunya, durasi antara azan dan, kalau memendia dekat masjid dan dia dengarkan ikhoma, berarti itu batasnya. Makanya jangan tunda awal waktu, sebelum azan sudah wudhu, sudah berhenti aktivitas, di hp sekarang masya Allah ada jadwal sholat. Di download gratis semua di playstore bisa didapatkan, semua jadwal sholat ada. Jadi bunyiin hpnya akan terdengar azan, kita tahu, okelah. Jadi kita sebelumnya sudah wudhu, begitu azan masuk kita langsung sholat. Kalau ada masjid di sekitar rumah dan kita dengar ikhoma, maka kita ikutin ikhoma itu. Tapi kalau kita tidak dengar ikhoma, maka durasinya ulama mengatakan jarak di zaman Nabi SAW antara azan ikhoma itu bisa sampai 50 ayat. Kalau kita sampai mungkin 20 menit, 20 menit, setengah jam. Makanya biasanya mesjid haram Mekah itu, mesjid nabal Mekah ini bisa sampai begitu ya. Durasi kurang lebih 50 ayat, 20 sampai 25 menit atau setengah jam.